Halo teman-teman pelayaran semua, terima kasih sudah sangat setia menantikan video update sejarah kapal Pelni Dan saya tetap konsisten akan membahas, mengulik, dan mengupas seputar fakta-fakta dan sejarah kapal Dari mulai proses pembuatan kapalnya, rute kapal, dan mungkin beberapa hal yang teman-teman tidak ketahui Seperti biasa, info yang akan saya share ke teman-teman semua ini adalah data asli dan benar Dan bukan hoax ataupun hayalan anak kecil belaka Oke, kali ini saya akan membahas KM Foodie Saya sengaja membuat KM Foodie terlebih dahulu, karena kapal ini sangat menarik untuk dibahas Karena setelah saya mengetahui cerita hidup dari kapal ini, ternyata kapal ini memiliki cerita yang sungguh menyayat hati Jadi saya memilih KM Foodie terlebih dahulu dan dirilis penayangannya Daripada KM Gunung Dempo, Bukit Siguntang, Dorolonda, Gapulu, ataupun Bukit Raya Bukannya saya tidak mampu ya untuk membuatnya, tapi kapal ini lebih senior Dan untuk mendapatkan data-datanya, saya harus 3 kali translate Biar sejarah kapalnya lebih jelas lagi Jadi urutan yang akan saya bahas mulai hari ini yaitu KM Foodie Terus nanti ada KM Ganda Dewata Terus kalau nggak KFC Jetliner, ada KM Gunung Dempo Belanjutkan ada Dorolonda, Bukit Siguntang, Bukit Raya, dan sebagainya ya Dan video Ganda Dewata Jetliner Gunung Dempo sudah selesai, saya buat Jadi tunggu saja tanggal mainnya ya di Youtube Oke, kita mulai videonya Ini dia, KM Foodie KM Foodie Kapal KM Foodie adalah kapal Roro yang dimiliki oleh PT Pelni Sebelum bergabung menjadi anggota keluarga Pelni Kapal ini memiliki nama asli yaitu Staveta Ligure Kapal ini merupakan produksi galangan Italia Yang dibangun pada tahun 1979 di galangan Sestri Ponente Dan kapal ini merupakan kapal dari perusahaan yang berkelas di Italia Yaitu Tirenia Kapal Ligure ini melayari rute Genoa, Napoli, Tripoli, Trieste selama pulang pergi Untuk daerahnya itu masih daerah sekitar Italia dan di daerah Libya Jadi kurang lebih bentuknya seperti arah dari Bangka menuju Jakarta Terus ke arah Kalimantan Kapal ini memiliki 3 kembaran yaitu Staveta Mediterranea dan Staveta Jonica KM Foodie adalah kapal ketiga dari 3 bersaudara Yang pertama dibuat itu adalah Staveta Jonica pada tahun 1978 Yang kedua adalah Staveta Mediterranea di tahun 1979 Dan yang terakhir Staveta Ligure atau KM Foodie yang dibangun pada tahun 1979 Ketiga kapal ini pun merubah tampilannya menjadi kapal feri Untuk kapal Staveta Ligure kapalnya berubah nama menjadi Karalis Dan di dalam kapalnya terdapat fasilitas seperti bar, restoran, sualayan, bioskop, kabin kelas 1 dan kabin kelas 2 Dan rute kapalnya berubah menjadi Genoa, Porto, Torres dan sempat singgah di Sardinia Dan itu tetap di daerah Itali dan Libya Selain Karalis, dua kembarannya pun juga berubah nama Untuk Staveta Mediterranea pada tahun 1988 berubah nama menjadi Torres Sampai pada tahun 2004 terus berubah nama menjadi Istanbul S untuk selama setahun Setelah itu dijual ke negara Turki dan setahun kemudian berubah nama menjadi Sancak S selama satu tahun Dan terakhir dijual ke Arab Saudi dan berubah nama menjadi Rahmah Untuk Staveta Jonica berubah nama menjadi Kanguro Grigio Di tahun 1988 dan terakhir berubah nama menjadi Jupiter V Pada tahun 2004 setelah 5 kali dijual ke beberapa negara lain Pada tanggal 14 Maret 1996 kapal Karalis ini berlayar menuju Civi Tavecchia Dan menabrak pulau Serpentara di daerah Sardinia Akibat insiden itu tidak ada korban jiwa di dalamnya Hanya saja kapal harus memotong bola di haluannya dan kapal diperbaiki di galangan Mesina Pada 22 November 1999 kapal Karalis ini melakukan pelayaran terakhirnya sebelum ke Indonesia Dan kapal ini sangat ramai penumpang saat itu Pada bulan Juni tahun 2000 kapal Karalis ini resmi menjadi kapal Pelni dan berganti nama menjadi Fudi Kapal KM Fudi ini melayari rute Surabaya, Makassar, dan Balikpapan Kapal KM Fudi memiliki panjang 148 meter dan lebar 22,7 meter Dan bisa dikatakan kapal ini paling besar yang dimiliki oleh Pelni pada masanya Karena dapat mengangkut penumpang sebanyak 1.300 penumpang dan dapat membawa mobil sebanyak 410 Dan juga stop speednya 20 knot saat belayar Pada 6 April 2011 kapal KM Fudi terguling di galangan dok kapal di Surabaya Yang mengakibatkan kapal tidak bisa berdiri tegap lagi dan harus dipotong atau di-scrap Ada info tambahan dari kembaran KM Fudi juga Yaitu untuk kapal Staveta Mediterania atau Istanbul S atau yang terakhir disebut Rahmah Kapalnya sudah di-scrap pada tanggal 21 April 2010 di Port Said, Mesir Dan untuk kapal Staveta Jonica alias Jupiter 5 atau Jupiter 5 Kapalnya juga sudah di-scrap pada bulan Oktober 2004 Dan itu tadi adalah cerita hidup dari KM Fudi yang sudah jauh-jauh datang dari Italia Dan menghiasi pelayaran di Indonesia Jadi dengan kata lain seluruh bentuk ataupun seluruh kapal buatan yang seragam seperti KM Fudi Sudah tidak ada lagi yang ada di atas permukaan air laut ini ya Jika teman-teman pernah naik KM Fudi boleh di-absend di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton history of KM Fudi Nantikan terus video-video berikutnya di channel saya ini Tolong jempol keatasnya ditambahin dan tidak usah menambah jempolnya yang ke bawah ya Tolong di-share video ini ke Facebook, Instagram, BBM, Twitter, dan lain-lain Terima kasih dan salam seluas-luasnya Terima kasih sudah menonton